Assalamualaikum, Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, bagi teman-teman yang mau nonton video ini, klik dulu tombol like-nya agar saya lebih semangat membuat kontennya. Sebelum masuk ke jawaban dan memberikan solusinya, pertama-tama kita akan mempraktekannya dulu maksud pertanyaan yang beliau berikan. Pertama-tama kita asah dulu ya jarum tangsennya, jarum tangsen ini harus selalu tajam. Untuk jarum tangsennya jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek, biasa saya pakai setengah senti dari permukaan keramik. Untuk kasus yang seperti tadi, mungkin ya dari jarak ujung jarum ke media itu terlalu renggang. Jadi diusahakan dari jarum ke media itu tidak terlalu renggang. Biasa saya pakainya itu di kurang lebih itu di 2 mili sampai 3 mili dari permukaan ke jarumnya. Jadi kita akan coba di sini membakar kawatnya dengan renggang ya, si jarumnya itu kita coba renggang dan kita bakar kawatnya. Untuk kerenggangannya kurang lebih di sini 1,5 cm ya. Bagaimana hasilnya? Kita coba saja. Nah jadi seperti ini hasilnya, jadi susah untuk diarahkan ya, kalau si jarumnya itu terlalu tinggi dari media yang akan dielas. Jadi si jatuh kawatnya itu tidak beraturan seperti ini. Untuk kasus yang kedua, mungkin ya, mungkin dari setelan ampernya itu terlalu kecil. Kita kecilkan dulu ampernya, tadi itu di 30 ya, sekarang kita coba di 20. Jadi inilah hasilnya ya. Kalau kita menggunakan amper kecil, sedangkan media yang akan kita elasnya itu Belum pijer atau belum meleleh. Jadi jangan terburu-buru memberikan kawat sebelum media yang akan kita elas itu meleleh dulu. Jadi itu adalah beberapa faktor dari permasalahannya. Jadi kesimpulannya untuk mengatasi permasalahan itu Yang pertama, jarum tangsen harus selalu tajam ya. Dan yang kedua, panjang jarum dengan keramik harus pas. Untuk yang ketiga, jarak jarum dengan media yang akan dielas itu jangan terlalu renggang. Dan yang keempat, pemilihan amper yang pas tergantung ketebalan media yang akan kita elas. Dan yang kelima, pembakaran harus sempurna dulu ya, baru dikasih kawat. Dan yang keenam, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.